jadi gua pas ke daerah jakso daerah jakso nah, lu ngerti Bob Mali mananya katanya lu kan gambus banget orangnya jadi walaupun iramanya gua gak suka gua bisa seneng sama lagu itu kalo liriknya menurut gua dalem oke, walaupun yang nyanyi Andika HNM ini maksudnya HNM HNM iya kan H dan M ga? agar jakso HNM oh HNM gimana? udah FINDESH banget ga? FINDESH begini doang iya ampun putrinya mana? Andiyahhoho itu dia sama kan udah FINDESH nih ini FINDESH banget nih ini bener-bener ini podcast tapi masih ada kurang podcast nih kurang coach-coach motivasi ini kan? tapi kan buku udah ada nih buku malah nih lebih keren dari podcast yang disana punya om botak palsu bukunya ini asli oh beneran kalau dia props doang yang dibuka dalemnya kosong ini mah asli bener disini mah bukunya asli seasli obrolannya disana palsu konsep bisa aja habibu ibu gokil Ana Juro Naruto wacau nih biar gue tuh berusaha untuk biar jaksel makanya gue bikin padahal nih bagus nih sofanya tapi gue tutup gini biar maksud gue biar jaksel itu sih jadi lebih si culture dia kayak si paling ngerti budaya gitu si sering kelombok gitu karena begini aku akan buat teasernya aku ada lagunya habib dan sastra sejak masa remaja tinsen dan desta sejak masa remaja sudah sekalian aja kalian kebindes aja dia bersama walau dia berbeda sastra si kristen habib si islam mereka berbeda tapi bersama walaupun seringnya kristen yang deg-degan masanya kalo lagi minum kopi eh iya dong eh sas kalo yang sekarang ini gue mulai bingung karena jadi gini ceritanya ya gue tuh kemarin pake kaos Bob Marley iya terus gue dengerin sih Bob Marley sih tipis-tipis tapi lagu-lagu populernya lah kayak redemption show buffalo soldier iya 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 dalam-dalam itu kalo di jamaica buffalo gathering buffalo gitu kan babe kumpul kebo kumpul kebo iya kan buffalo gathering iya kumpul kebo lazim babe iya iya nah itu jadi gue pas ke daerah jaksel nah lu ngerti Bob Marley mananya lu kan gambus banget orangnya kenapa gak gambar gitu iya 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 tipis-tipis ah bener tapi yang versi LD Tahir kan babe hahaha iya iya nah itu jadi gue tuh kayak dihakimi katanya lu ga belum pantas nih untuk pake kaos Bob Marley lu itu bukan dihakimi sama polisi skena polisi skena oh polisi maksudnya polisi polisi ya skena itu skena musik culture gitu jadi anak skena gitu pokoknya dia yang paling tau musik yang paling tau si paling musik lah pokoknya gue juga tau agama dan moral gak jadi polisi moral atau polisi agama itu dia sebenernya justru kan seharusnya orang itu makin tau makin dia rendah hati kayak orang kalo kaya beneran justru gak fleksi iya 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 kan ini kalo masih jadi polisi berarti justru mungkin dia udah banyak tau ya tapi pengetahuannya itu cuman dipikiran gak sampe ke hati jadi masih menghakimi menghakimi iya kaya apa urusannya kan pake baju Bob Marley sebutkan lagu ada juga tuh sebutkan tiga lagu sell on seven gitu-gitu bib kalo lu pake baju sell on seven iya temen gua tuh oja sebutkan tiga lagu erigo kan maksud gua erigo kan bukan itu dia makanya ini polisi skena ini kan iya quote unquote sorry bi iya quote unquote quote unquote sama gitu berarti polisi skena ini negatif ya ininya apa kesannya iya kalau menurut gua kayak iya sih lu gak cocok ngomong kayak gitu kalau jadi itu bukan cuman band bukan cuman band misalnya gua pake kaos bali nih kaos bali lu kemana aja di bali soan pake band pake kaos bali gitu iya bener udah kemana aja lu la favela iya biasa peti tenget dong gitu bib jadi sanurnya mana gitu-gitu sanur kuning melengkung janur bib itu janur kalo morfem apaan morfem ini band oh itu band namanya band gitu oke lu pernah pake ini ditanyain apa lu tau playlist morfem gak enggak soalnya gua polisi skena ternyata gua polisinya ternyata gua polisinya aman bib jadi gua gak ditanyain nah dan polisi skena nih iya 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 jadi polisi skena tuh ee dia ngurusin tuh iya ngurusin lu kalo pake kaos ini harus ini harus tau lagunya harus tau banget dulu bener padahal kan iya apa sih ininya dia menurut gua ya gini ee kalo seandainya ya polisi skena tuh sumbernya dari kayak dia itu pengen kritis kepada kita betul agar kita bisa lebih aware kepada apa yang kita pake kalo kaitannya dengan value itu oke oke kayak ee misalnya ya ee lu pake sesuatu yang kalo di islam dia oke ee celana yang kinkrang cinkrang nah kalo lu tanya tuh itu oke karena ada value nya celana cinkrang itu di zaman nabi maksudnya biar gak sombong oke karena orang kalo celananya di bawah mata kaki bener itu simbol kesombongan oke nah kalo lu cinkrang justru karena cinkrangnya lu sombong merasa paling bener itu aneh nah kalo itu di kritisi oke tuh jadi kalo sumbernya adalah untuk mengedukasi dengan kritis menurut gua sih masih oke oke tapi kalo simbolnya ego agar lu ngerasa eh gua lebih tau segala galanya dari lu bahkan dari yang lu pake bener menurut gua itu bahaya sih itu kan berarti simbol ego simbol ego ngerasa paling gua banget gitu oke dan berarti lu bisa jadi kalo gitu lu fair on 4.0 sih fair on iya karena yang paling ego itu fair on sampe ngaku dirinya Tuhan ah menghakimi semua orang iya 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 bener bener nah caranya ngadepin polisi skena ini gimana berarti cara ngadepin polisi skena ini menurut lu menurut gua ya bib ya ini kamera oh iya beneran disini buat lu selama kaos band masih didulit H&M H&M cotton on Uniqlo lu siapa ha Guns and Roses kan kerjasama sama H&M Justin Bieber juga dijual disini H&M ini maksudnya H&M H&M oh gimana H&M iya kan H dan M kan biar jaksel H&M oh H&M iya ntar aduh circle gua tau gimana nih aduh gimana oh iya iya kan H&M gua sering beli disana bener 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 H&M bener 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 H&M iya 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 gua yang salah ternyata guys selama ini guys iya di H&M lu pasti nyebutnya Sike Sike dong emang bukan circle K Sike dong lu apa circle K ah itu dia engga jadi menurut gua selama kalo gua tuh sub A11 sub A11 iya karena sub A itu 7 11 itu kan 11 ah 711 Laisa kadalik ya ahi oh gak kayak gitu bro bener iya 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 sepal pernah nongrong di sepal gua pernah dulu dulu sastra es kan esnya bukan silalahi apa selurupi yang minuman yang ngesis iya bener yang bisa refill gratis iya nongrongnya 5 jam gitu pakai wifi jadi menurut gua yaitu emm selama nih kaos band dijual iya siapa aja bisa beli dan lu lu siapa? lu bukan musisinya lu cuman polisi-polisian skena doang yang kayak lu ngatur-ngatur orang sementara musisinya seneng banget lah betul iya dibeli sama-sama Gen Z segala macem kayak kan mereka juga bisa menghargai bukan karena lagunya doang kan? artworknya betul kadang gua tuh bukan kadang gua sih lebih suka beli kaos karena suka desainnya desainnya gua gak peduli kadang sama quote-nya bener bener atau sama band-nya bener kayak gua kan gak bisa ngejudge lo ini sebutkan 3 lagu persija kan gak bisa kan? gak bisa ini bukan persija juga oh bukan, oh sorry sorry sebutkan 3 lagu Bollywood tidur oh india iya ih lu tau gak kalo apa ditembak di india yang paling kerasa tuh apa? punyinya kesuaang bener bener sama yang paling beda sama politisi di sini apa ya? kumis ya, oh iya tebel-tebel soalnya sambil tugas sambil nilang taruh minoxidi jadi jadi si polisi skena nih karena dia harus ngerti bahwa kadang orang beli bukan karena tahu nilai di dalamnya atau tulisan di dalamnya tapi lebih ke desainnya lah atau mungkin harganya makanya kadang nih si fans nih bikin ribet sosok yang difani oke bener-bener makanya gue suka bilang bahwa gue itu nggak suka ada orang yang ngefans ke gua oke kalau lo mau ngefans ke karya gua aja deh jangan ke guanya karena kenapa pertama ya yang bikin gua terlihat keren oke di mata lo itu bukan karena gua tapi karena nilai yang gua bawa yaitu misalnya kalau gua dakwah jadi lo ngefans kepada nilainya aja yang kedua karena biasanya kalau orang sudah fanatik banget dia itu mulai ngatur-ngatur kita benar-benar ngomongin ini dong jangan ngomongin itu Bip kok foto sama ini kok foto sama itu Bip kok ini kok itu lama-lama gue yang nanya kok anda ngatur-ngatur saya nah kok anda banyak bacot betul dan yang ketiga ini yang paling penting apa tuh Bip Mahgandi dibunuh oleh fansnya Beatles dibunuh oleh fansnya iya bener makanya kalau ada orang nanya Bip gua ngefans sama lu lu mau bunuh ah itu dia tolong dong tolong bahkan dalam agama aja itu fanatik buta itu nggak dibolehin artinya lu harus tetap ketika lu ngefans kepada sesuatu jangan buta lu harus buka ruang untuk kemudian diskusi untuk di kritisi untuk bertumbuh karena sejatinya kafir itu kalau dalam islam akhirnya cover dia yang menutup menutup seperti cover yang menutup buku kalau lu udah fanatik buta menutup oke dari pertumbuhan dari kritik artinya artinya ya udah lu berarti kafir tapi oke jadi orang dibiarkan berekspresi dengan kesukaannya sendiri bisa jadi pertimbangannya dia itu bukan karena pengetahuan dia akan apa akan yang band atau culture yang dia pakai di kaosnya tapi lainnya kayak gini aja deh kayak gua ke lagu itu biasanya gua suka bukan karena iramanya tapi liriknya jadi walaupun iramanya gua nggak suka gua bisa seneng sama lagu itu kalau liriknya menurut gua dalem oke walaupun yang nyanyi Andika iya oh iya bener Andika itu kan lapor pak iya iya betul Andika lapor pak gua bagus gua suka kalau emang liriknya bagus gua suka ku memang punya klik tau nggak lu oh iya tau istrinya itu dia itu kan olahraga yang buruk lebih kenapa badminton jadi nggak seret banget ya aku kan lapor pak itu kalo tim menurut kemana sebenarnya ya bisa baik itu kan tapi juga nya7 ya saya baru liriknya ini